Sekarang sekalian hari ini, Poresta Bandung akan melaksanakan press release berkaitan dengan video vial yang beredar di media sosial yang terjadi pada tanggal 24 Mei tahun 2023 sekitar pukul 17. Jadi di daerah Taman Ketok, Taman Koko Indah pada hari tersebut, ada petugas kepolisian melihat dua orang berboncengan menggunakan kendaraan roda dua membawa samurai yang diacung-acungkan ke atas. Kemudian petugas saat itu, Aibtu Deni Suherlan mengejar dan menghentikan dua orang yang diduga meresahkan masyarakat tersebut. Kemudian dua orang tersebut tidak senang, tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan mengalungkan samurai ke leher anggota yang sedang melaksanakan tugas tersebut. Anggota berusaha untuk menenangkan dan juga meminta bantuan, sehingga kemudian dua orang atas nama inisial DS dan UI dapat diamankan dengan bantuan teman-teman dari Posek Marga Hayu dan dibawa ke Posek untuk mempertahankan perbuatannya. Untuk dua tersangka ini, kami kenakan pasal Undang-Undang Darurat 1251 dengan ancaman 10 tahun penjaraan. Jadi dua orang ini dalam keadaan mabuk saat melakukan perbuatannya dan saat dihimbau oleh petugas untuk menghentikan perbuatannya, kedua orang tersebut justru melakukan perlawanan sehingga selain Undang-Undang Darurat kita kenakan juga pasal 212 melawan petugas yang sedang melakukan tindakan kepolisian.